Pertemuan puncak para pemimpin negara industri maju dalam kelompok 7 atau G7 di Hiroshima, Jepang berakhir pada minggu 21 Mei 2023. Pertemuan mereka menghasilkan sejumlah langkah, termaktub dalam komunike para pemimpin G7 Hiroshima, antar lain dukungan kepada Ukraina selama yang dibutuhkan menghadapi agresi Rusia. Salah satu langkah paling menonjol dalam KTT G7 kali ini adalah dukungan tanpa batas waktu kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Komitmen berkelanjutan G7 kepada Ukraina juga disampaikan langsung kepada Presiden Ukraina Voldymyr Zelensky yang hadir dalam KTT tersebut. Ini adalah komitmen signifikan yang diperoleh Zelensky selama dua hari berada di Hiroshima. Pencapaian signifikan Zelensky semasa kehadirannya di Hiroshima adalah tambahan amunisi, artileri, sistem pertahanan udara, gendaran lapis baja, dan akses pelatihan pilot tempur F-16. Pengerahan jet tempur dipandang sebagai fondasi bagi akses lebih luas untuk mengimbangi kekuatan udara militer Rusia. Presiden AS Joe Biden menyatakan, negara-negara maju tidak akan meninggalkan dan tidak bakal membiarkan Ukraina luluh lantak. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyuarakan desakan pada forum mimpin G7 itu untuk menghentikan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara-negara berkembang. Termasuk ia mengatasnamakan lingkungan. Sembari menyitir keharusan di akhirnya model era kolonialisme, pada sesi ke-6 KTTG-7 Outreach, Sabtu, Joko Widodo menuntut kolaborasi global yang setara dan inklusif, serta menolak sistem global yang hanya memungkinkan negara berkembang mengekspor bahan-bahan mentah.